Di sudut selatan Megapolitan Jakarta, ratusan remaja tekun mempelajari pelajaran sekolah. Mereka juga memperdalam ilmu agama, agar menjadi generasi yang memiliki akhlak yang mulia, sekaligus memiliki kepahaman agama yang kuat. Mereka ditempa di Bina Indonesia Gemilang Boarding School atau Big Boss, agar menjadi generasi unggul dengan akhlak lukarimah, alim fakih, dan mandiri. Big Boss Terletak di Kecamatan Limau, Depok, Jawa Barat. Operasional Boarding School itu berada di bawah Yayasan Bina Indonesia Gemilang, yang bernaung di bawah DPD LDI Jakarta Selatan, dan Pimpinan Cabang LDI Kecamatan Limau. Lokasinya yang berada di perbatasan Jakarta Selatan dan Depok, menjadikannya semacam oase yang tenang di tengah derap Megapolitan Jakarta. Lokasi tersebut menjadikan lingkungan Big Boss asri dan nyaman, sekaligus tenang, yang memungkinkan para siswa dan santri menimba ilmu agama dan pendidikan umum, tanpa gangguan kebisingan kota. Beroperasi sejak tahun 2019, Big Boss menyelenggarakan pendidikan untuk tingkat SMP dan SMA, dengan kurikulum berstandar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di usianya yang masih muda, sekolah itu mampu mengukir prestasi, baik akademik maupun non-akademik, dari tingkat kecamatan hingga level nasional. Agar proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik dan nyaman, para santri dan siswa didampingi para guru dan pamong yang ramah dan cakep. Penyelenggara pendidikan pun menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang lega, dengan fasilitas edukasi yang lengkap. Ada pula ruang Laboratorium Praktikum Pengetahuan Alam, komputer, dan ekstra kulikuler jurnalistik. Para siswa dan santri juga diberikan fasilitas asrama tinggal yang nyaman dan aman. Di samping mungkin itu kebetulan ya, kita dalam lembaga ini membina, jadi makanya bina Indonesia gemilang. Kita ingin membangun generasi muda Indonesia ini yang punya prestasi yang gemilang. Akun dikenal boarding, sekolah, ada pondok, ada sekolah. Sehingga kami berharap bahwa generasi penerus kita berminat atau semangat untuk melakukan sekolah dan pondok di Big Boss ini. Mengenai kurikulum pondok pesantren, Big Boss bekerja sama dengan LDI. Dengan sistem sorogan, para santri mampu menyelesaikan makna Al-Quran dan kitab himpunan hadis selama dua tahun. Selanjutnya, mereka mengikuti ujian untuk lulus sebagai juru dakwah. Setelah menjadi mubalek dan mubalekhot, mereka kembali ke boarding school untuk melanjutkan sekolah dan menjadi santri untuk memperdalam kutubu sitah. Bagi siswa dan santri yang gemar sepak bola, Big Boss memiliki fasilitas unggulan berupa Budi Sudarsono Football Academy atau BSFA. Sesuai namanya, Akademi Sepak Bola tersebut diasuh oleh mantan pesepak bola tim nasional Budi Sudarsono. Di akademi tersebut, para santri dan siswa dibimbing oleh para pelatih profesional di bawah pengawasan Budi Sudarsono. Sekolah sepak bola tersebut dirancang untuk menyiapkan para talenta muda yang siap berkarir di dunia sepak bola. Para pelatihnya memiliki lisensi kepelatihan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Kemudian di bidang sepak bola, Alhamdulillah dari Big Boss ini sudah banyak atlet yang ikut sampai seleksi nasional, pemain nasional. Banyak dari atlet ini yang diambil oleh tim-tim yang sudah punya nama. Ekstra kulikuler lain yang kerap menulang prestasi adalah pencaksilan. Big Boss mengandang persinas asat untuk melatih para santri dan siswa. Dari ekstra kulikuler pencaksilat itu, lahirlah para atlet pencaksilat muda yang berhasil menjadi kampiun di beberapa kejuaraan, baik tingkat lokal hingga nasional, dan beberapa atletnya turut menjadi pencaksilat terbaik nasional. Selain sepak bola dan pencaksilat, Big Boss juga menyediakan ekstra kulikuler peramuka, coaching klinik, UMKM, hingga program pengajian bahasa Inggris atau PBI. Alhamdulillah, yang mereka berhasil di dalamnya, berarti cerita, maka mereka berkata, berkata, beberapa dari mereka percaya pada hari pencaksian, dan beberapa dari mereka tidak percaya. Big Boss juga mengupayakan pendidikan karakter melalui program percepatan pendidikan karakter. Dalam program tersebut, para santri yang memiliki karakter yang baik, memperoleh penghargaan Santri of the Month, dan Santri of the Year. Penghargaan tersebut diperuntukkan bagi para siswa dan santri, yang konsisten maupun yang berhasil, memperbaiki karakter menjadi lebih baik. Jadi memang kita persiapkan generasi penerus kita, supaya memang siap fight di luar, dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki, nah tentu sedih mungkin kita bekali dari sini, sehingga generasi penerus kita ke depan, akan mampu berkompetisi di luar, dan tidak dipandang rendah oleh yang lain. Para pengurus, pendidik, para pamong, dan siapapun yang terlibat dalam pendidikan di Big Boss, memiliki target besar, agar alumni-nya memiliki karakter yang unggul dan luhur. Mereka diharapkan dapat mewarnai Indonesia Emas 2045, saat Republik ini berusia seabad, dan menjadi negara maju.